Taukah moms, kondisi fesis pada seseorang dapat dijadikan acuan untuk mengetahui kondisi kesehatannya. Hal itu juga berlaku pada seorang bayi, seperti apa konsistensi, warna, dan tekstur fesisnya menunjukkan apa yang terjadi pada tubuhnya. Salah satu yang sering terjadi pada seorang bayi adalah fesis keluar disertai dengan busa. Melansir dari laman Medical News Today, jika ini terjadi pada seorang bayi, dugaan kuat mengarah pada kondisi kelebihan laktosa. Sebelum lanjut, yuk simak penjelasannya di video ini ya. Jangan lupa like, komen, dan share videonya. Subscribe Youtube Nikita Channel dan juga nyalakan lonceng notifikasi supaya moms tidak ketinggalan informasi terbaru dari Nikita. Laktosa sendiri adalah kandungan gula yang terdapat di dalam susu. Kondisi ini biasa terjadi pada seorang bayi yang masih mengusumsi susu, baik asih maupun susu formula. Apabila fesis berbusa terjadi, tidak perlu khawatir, karena ini bukan merupakan tanah bahaya pada bayi Anda ya. Meski tidak membahayakan, namun kondisi fesis yang semacam ini tidaklah normal sehingga perlu untuk diperbaiki. Karenanya, setelah moms mengetahui penyebab fesis berbusa akibat kelebihan laktosa yang ia dapat dari terlalu banyak mengusumsi formilk. Hal yang harus diperhatikan adalah memastikan bayi mendapatkan asupan hand milk yang cukup ya moms. Terima kasih telah menonton! Selamat menonton!